Halo Sob kembali lagi di Norman Hunting Channel dan pada malam hari ini kita ada satu produk yang rekan-rekan seperti sudah tahu ini ini adalah pad NV007V terbaru oke dan kita akan mencoba instalasi ke teleskop Markul nah ini Markul Markul Asylum 416x44SF kenapa kita pilih yang Markul ini karena dia sudah ada pengaturan paralak ya karena direkomendasikan untuk bagi rekan-rekan yang menggunakan teleskop tipe NV part 007 series atau NV clip diusahakan ada ini ya ada pengaturan paralaksnya jadi fungsinya apa paralaks ini jadi bisa menyeimbangkan antara reticle yang ada di teleskop dan juga pandangan sesudah kita setting di night vision ini ya nanti rekan-rekan juga akan akan paham dan mengetahui bagaimana fungsinya di paralaks ini dan juga paralaks yang ada di sini di night vision ini karena setiap mata seseorang itu pasti akan berbeda viewnya dan juga satu di NV part 007V di sini ini ada pengaturan untuk ini plus minus ya ini untuk plus minus saya diatur seperti ini disesuaikan dengan mata dengan mata rekan-rekan ya ada yang plus ada yang minus dan di sini fungsinya untuk menyesuaikan jangan terbalik kalau ini untuk penyesuaian fokus penyesuaian fokus antara target dan juga reticle yang ada di teleskop Oke kita langsung saja pasang cara instalasi ke teleskop Markul Asylum ini bagaimana kita lihat untuk pemasangannya ya pertama-tama kita buka dulu ininya kita tidak gunakan ini kalau sudah menggunakan scope itu kalau sudah menggunakan Efficient itu clip itu ini dilepas ya flip yang belakang itu kemudian disini kita akan buka penutungnya daripada ini biasakan rekan-rekan disini sudah ada user manual juga ya disini sudah ada user manual dan rekan-rekan bisa membaca secara detail dan terperinci Oke disini ini bisa membaca rekan-rekan ya secara detail dan terperinci sebuah konfigurasi semua parameter sudah part jelaskan secara terperinci disini jadi rekan-rekan hanya tinggal membaca saja memang ini berbahasa Inggris tapi pelan-pelan ini mudah sangat mudah dipelajari ya tapi tidak apa-apa ini karena pesanan salah salah satu dari customer saya beliau ingin ingin apa namanya mereview semua ingin direview semua yang telah dipesan di NIS workshop dan saya akan buatkan videonya eklusif khusus sekalian informasi juga buat rekan-rekan semua semoga informasi ini bermanfaat bagi para pengguna NV part series atau NV clip disini sudah sudah sangat lengkap sekali ya di user manual ini oke kemudian disini ada ini ini adapter adapter ini ada plastiknya yang sekarang yang keluaran terbaru sekarang yang per 2002 ini ini ada ada plastik ini fungsinya untuk menyesuaikan ini ya jadi ke sini itu dia agak longgar katoskop ini agak longgar nah makanya kita ada ini jadi pihak part sudah sekarang sudah punya sudah menyertakan ini seperti halnya 007s ya sudah ada plastik plastik ini ya untuk menyesuaikan adapter ke teleskop jadi pas ukurannya gitu oke kita nanti pilih mana yang cocok untuk teleskop kita ada yang tebal ada yang sedang ada yang tipis sekali ini oke kita akan sesuaikan dengan teleskop ini kita akan lihat cocoknya kita main oh ternyata ini yang sedang ya cocoknya dengan yang tipe sedang nah ini masukkan sini ya plastiknya itu ya sesuaikan ini disini dan posisi ini perhatikan posisi pemasangan arah ini arah ini harus berada di sebelah sini kenapa sebeda demikian karena perhatikan ya karena perhatikan ini ketika pemasangan NV clip itu ini harus diperhatikan sekali ya pemasangannya seperti ini ya seperti ini ini putar sedikit ke sini agar dia masuk seperti ini perhatikan ini harus jelas sekali rekan-rekan ya jadi harus diputar sedikit ke kiri agar dia masuk ke kuncinya kalau sudah lurus seperti ini baru kita putar seperti ini baru kita putar klik sampai ada bunyi klik seperti itu disini ada kunci ya disini ada kunci untuk membuka seperti ini jadi tarik tarik ke sini kuncinya tarik ke belakang dan ini putar ke kiri untuk membuka seperti itu jangan sampai salah itu cara membuka NV clipnya oke sekarang kita pasang adaptornya ke sini yang sudah kita pasang plastik ini kita paskan ke teleskopnya ini harus benar-benar lurus dan rata seperti itu nah seperti itu ya kemudian kemudian kita masukkan NV ini seperti yang tadi saya jelaskan masukannya ini harus dimiringkan sedikit ke arah kiri seperti itu lihat dia masuk dulu baru kita putar ke kanan sampai ada bunyi klik sudah selesai seperti itu oke cukup mudah ya cukup mudah sekali cukup mudah sekali untuk pemasangannya perhatikan detailnya seperti itu oke dan posisi ini posisi IR ini harus lurus dengan turut ini harus jajar berarti kan dia harus jajar ya jadi supaya recticalnya tidak bengkok nanti kita luruskan kita luruskan seperti itu nah ini sudah sudah sejajar nih sudah sejajar nanti kita kita nyalakan juga NV nya seperti apa ya oke itu posisi sudah sejajar oke sekarang kita akan kencangkan bautnya kita akan kencangkan bautnya seperti ini kita akan kencangkan dulu bautnya ini sangat presisi sekali ya klip plastik itu memang di khususkan untuk NV ini ya nah ini sudah lurus kita lihat kita lihat dulu kita luruskan dengan mata oke sudah cukup lurus sekarang kita akan bukanya ini ya jangan lupa ya di sini ada kunci ya ini ada kunci tarik tarik ke belakang tarik ke belakang tarik ke belakang putar ke kiri untuk melepas nah seperti itu jangan sampai dipaksa ya ini akan merusak clip ini disini nanti sekarang kita akan masukkan baterai nah untuk baterai untuk baterai sekarang itu part itu semua importer semua yang mengadakan part ini jangan heran kalau misalkan baterainya yang berbeda bukan bukan lagi mereknya part ya karena ada regulasi khusus dari pihak bandara internasional tidak membolehkan mengirim baterai dalam jumlah besar secara banyak ke apa melalui udara ya karena itu regulasi terbaru untuk meminimalisir kecelakaan pesawat terbang ya jadi untuk pengiluman baterai baterai sekarang itu harus dikirim melalui darat atau melalui kargo laut ini baterai-baterai yang memang nanti kita dikirim random itu baterai yang sudah direkomendasikan oleh pihak part dan kapasitasnya memadai seperti baterai originalnya namun biasanya lebih tinggi dari baterai bawaan part itu sendiri tapi biasanya spek spesifikasinya ya jangan khawatir semua sudah direkomendasikan dan sudah sesuai dengan kapasitas yang diperlukan daya yang diperlukan oleh entry part 007V ini sekarang kita akan masukkan baterainya itu penjelasannya ya jadi jangan heran kalau misalkan baterainya sekarang enggak enggak mereknya part gitu ya nah sekarang kita masukkan ini yang pertama itu paling plus itu positif ini ini harus duluan masuk jangan sampai terbalik karena itu tidak itu apa namanya tidak ada ampun berbahaya bisa rusak ini envinya kalau misalkan terbalik ini negatif yang belakang perhatikan masuknya seperti ini ya positif masuk seperti itu pokoknya jangan sampai di skip ini semua informasi yang sangat penting kalau sampai di skip ini informasi akan keliru nantinya ini khusus untuk nyubi ya ini harus pasang jangan dipaksa jadi harus lurus dulu pasang kemudian kalau rekan-rekan ingin menginstalasi memori sekarang saatnya menginstalasi memori ini buka ya lokasi ini dibuka ini dalam keadaan dia masih belum nyala ya kita masukkan memori saya masukkan memori ini ini kapasitas terbaik untuk part nv 007v ini udah lumayan 16gb pun cukup tapi lebih besar lebih baik karena nih ini sudah full HD udah sangat rasuruhnya sangat baik sekali jadi membutuhkan memori yang sangat bagus ya memori yang sangat bagus untuk nv ini ya dan ini kelas 10 ya dan usahakan harus original harus original hati-hati jangan tergiur dengan memori yang murah meriah hati-hati itu satu ya karena akan merusak hasil rekaman hasil rekaman akan rusak dan percuma kita tidak bisa menaik tidak bisa mengapa mengabadikan momen-momen yang sangat penting ketika kita ber hunting ya nah ini disini ada logo logo original dari data script atau astrindo ada hanya dua distributor yang recommended untuk memori itu ada astrindo dan data script inget gitu ya astrindo dan data script itu distributor resmi dari SD card memory card ini ya oke kita masukkan posisinya perhatikan ya tulisannya di atas seperti ini tulisannya seperti di atas ya tekan sampai dia menyi-klik dan sampai dia mengunci seperti itu oke mudah mudah sekali dan satu lagi disini ada port untuk charging untuk mengecas disini menggunakan charger handphone pun bisa ini type C ya untuk chargingnya ya oke kita tutup seperti itu clear sekarang kita nyalakan nv nya oke cara menyalakan nv ini ditekan jangan menggunakan tenaga ini sangat lembut sekali tombolnya sangat lembut sekali tekan seperti ini tekan sekali tekan dan itu akan menyala langsung seperti itu oke nah seperti itu ini modenya masih mode clear ya coloring ya nah bagaimana cara merubah ke mode malam saya akan menjelaskan fungsinnya dulu ya fungsin fungsin standar dan fungsin yang paling sering dipergunakan nanti pas kita hunting yang satu ini IR untuk menyalakan mode malam ini ditekan selama 3 detik dan dia akan masuk ke mode malam perhatikan ya tekan 3 detik 1 2 3 hitam putih kan hitam putih ya ini sudah masuk ke mode malam tapi IR belum menyala tapi IR belum menyala ingat tapi air belum menyala untuk menyalakannya pijit sekali saja untuk menyalakan IR level 1 perhatikan ini akan menyalakan IR level 1 sekali saja nah IR sudah menyala ini level 1 untuk jarak 20 sampai 50 meter ini sudah sangat amat cukup baik itu mode mode 850nm IR nya ataupun 940 apa sih perbedaan 940 dengan 850nm 940m lebih soft lebih soft kalau 850 itu lebih garang cahaya IR nya itu keduanya sama keduanya sama memiliki karakteristik yang sama namun kelebihan dari 940nm itu dia lebih irit baterai dibanding 850nm itu menurut penelitian saya dan uji coba saya di lapangan lebih irit baterai ini sudah masuk ke level IR 1 cukup untuk hunting di jarak apa namanya di jarak 30 sampai 50 meter pijit sekali lagi ini masuk level 2 IR nya pijit sekali lagi level 3 dan pijit sekali lagi itu akan off IR nya seperti itu ya oke kemudian untuk mulai merekam untuk mulai merekam sebuah momen kita tekan ini kita tekan ini tombol yang tengah ini dalam catatan ini sudah masuk memori ya sudah masuk memori ya ini tekan selama sama 3 detik sampai di atas dan di atas ini ada tulisan kosong 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 untuk mulai merekam seperti ini ya contohnya ya kita tekan yang tombol tengah ini selama 3 detik oke semuanya tekan 1 2 3 nah sudah terlihat kan ya ada merah dia mulai merekam ya nah seperti itu itu mulai merekam ada yang kedip-kedip ada yang kedip-kedip ada yang kedip-kedip merah oke nah itu sudah mulai merekam untuk mematikannya sama 3 detik kita tekan ini 1 2 3 dan rekaman tersimpan seperti itu itu fungsi dasar fungsi dasar untuk tombol ini apabila kita tekan sekali laser akan menyala perhatikan ya laser akan menyala tombol ini ya laser akan menyala seperti itu oke bagaimana untuk men-zero laser nah ini ini untuk men-zero laser disini ada ada baut L ya dan ini ada kuncinya nanti disini nah ini kuncinya kuncinya yang paling kecil sudah disertakan dalam paket NV ini ini untuk men-zero nanti itu functional ya ini bonus dari pihak partnya untuk tambahan bidikan secara langsung ini tuh perhatikan ya ini untuk men-zero nya disini ya ini atas bawah disini ini kanan kiri di sebelah sini oke kita matikan lasernya sekali aja tekan seperti itu dan jarang sih laser dipakai gitu ya kita konfigurasi sekarang ya kita masuk dulu ke mode coloring dulu ya otomatis kalau mode siang seperti ini berwarna IR akan sekaligus mati ya IR nya dan akan mode masuk ke mode yang berwarna seperti ini sekarang kita pasang ke unit ke teleskopnya ya yang sudah kita tadi pasang adapter seperti ini ya kita pasang seperti ini oke perhatikan ya ini digeser dulu ke seperti ini pasang itu ya jangan langsung lurus seperti ini jadi harus geser dulu kesini geser dulu ke kiri baru kalau sudah ini sudah pas semua nah baru kita putar ke kanan sampai dia lurus oke klik nah seperti itu sangat amat mudah sekali oke kemudian untuk men-setting recticle nah disini yang harus kita lihat langsung ya wah recticle sudah pas nih recticle sudah pas perhatikan saya angkat sedikit biar terlihat recticle nya nah posisi recticle sudah center ini ini posisi recticle sudah center perhatikan sudah sangat center sudah terlihat ya recticle nya sudah terlihat ya karena sebelumnya saya sudah setting ini fokusing yang ada disini dan juga ini nanti ini untuk jarak ini akan dilihat ini untuk mengatur nanti antara fokus recticle dan juga target nanti disesuaikan dengan mata rekan-rekan semua ya dan juga nanti disesuaikan juga disini yang harus di adjust ini disini dan disini untuk penyesuaiannya ini ini untuk fokusing envy ini untuk fokusing recticle dan target ini kedua item ini sangat penting sekali nanti rekan-rekan bisa cari sampai dapat antara view target dan view sasaran mungkin faham ya rekan-rekan ya itu sangat mudah sekali disini nanti rekan-rekan bisa men setting ini seperti itu untuk pemasangannya perhatikan sudah sangat pas sekali recticle nya sudah membuka dengan sangat sempurna mudah sekali untuk pemasangannya oke seperti ini hasil akhir untuk pemasangan negrision part 007 terima kasih ו nv207 v, pada teleskop markul asylen comics nv4016 x paling cepat konfigurasi ini dan paling tidak ribet untuk konfigurasi Teleskop ini dengan NV007V ini Sangat amat mudah sekali Seperti ini Untuk konfigurasinya sangat mudah sekali Dan cukup cepat sekali Demikian Cara pemasangan NV ke teleskop Dan juga cara pemasangan adapternya Dengan cara dengan baik Dan benar dan juga pasangan teleskop itu Terima kasih Nanti ditunggu setelah ini saya akan membuat Video bagaimana cara mengkoneksikan NV ini Dengan Wifi dengan smartphone Jadi nanti bisa lihat Bisa lihat di smartphone seperti apa Jadi Teman-teman itu bisa Lihat langsung di handphone Jadi connect wifi namanya itu Wifi mirroring Kalau menurut saya itu Tidak begitu direkomendasikan sekali Kenapa? Karena bisa membuat Baterai boros Itu aja Tapi tidak apa-apa Saya akan buat nanti setelah ini videonya Oke Terima kasih telah selalu di Nohunting Channel Semoga video-video review dari saya Bermanfaat Salam satu hobi Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh